Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Ria Solmet di 8 Ria Solmet 8 9 10 dalam pembacaan akhir cerita cinta kamu ini tuh video ini tuh general reading ya jadi energi yang tertarik disini tuh untuk banyak Scorpio bukan hanya kamu aja ya jadi kalau ada sebagian yang mungkin resonate kamu dan sebagainya resonate di Zodiac Scorpio yang lain untuk kamu yang pingin personal reading atau private reading ya dibacakan secara pribadi ya silahkan klik link di bawah video ini ada di kolom deskripsi kamu akan terhubung dengan Ria Taro Trader disana kita sedangkan chatting ya melakukan private reading berbiaya ya murah aja ya yang penting kalian puas oke Ayo kita mulai pembacaannya ya seperti biasa bottom of the debt-nya eh hanya saya bacakan sebagai pelengkap ya dari ya tambahan lah untuk melengkapi ya bacaan saya dari ke-10 kartu ini Oke kita mulai dari kartu pertama disini kalian sudah lihat ya ada two of cups ada strange ada six of ones ada Ace of sword ada ten of sword ada three of cups ada seven of sword ada nine of sword ada the world ada the high princess ya bottom of the deck-nya ada the devil wow hmm oke dari kartu pertama two of cups saya mulai disini akhirnya kamu memilih untuk rekonsiliasi untuk menyambungkan kembali hubungan kamu dengan seseorang atau akhirnya kalian terkoneksi kembali melalui jejaring sosial ya yang jelas ada kalian terhubung oleh komunikasi yang cukup intens ya karena memang kamu tertarik sama orang ini dia menarik ya dan dia cocok dengan kamu dia merasa kamu adalah kamu merasa dia adalah soulmate kamu dia pun demikian dia tertarik kepada kamu dan disini di yang paling strength ya saya melihat ada ya merasa merasakan ada rasa kasih sayang yang tinggi di antara kalian berdua kenapa begitu karena sepertinya orang ini dia berdewasa ya orang yang dari pikiran kamu ini dia dewasa dan dia mampu menaklukan kamu kegoisan kamu ya Seperti yang kamu lihat sendiri Ada seekor hewan dan seorang wanita Yang membelai Singa tersebut Kalian tahu kan singa itu liar Dan beringas Tapi Dia mampu ditaklukan oleh Kasih sayang seorang wanita Mungkin inilah Membuat dia begitu menarik Buat kamu Dia mampu menaklukan kamu Dengan kasih sayangnya Oke Kemudian di six of ones Akhirnya kamu pun Merasa dialah yang Telah memenangkan hati kamu Dan kamu pun bertekad ya Untuk mempertahankan hubungan ini Dan kamu ingin datang kepada dia Untuk rekonsiliasi Menjalin hubungan kembali Dan Mungkin kemarin kamu pernah menyakiti dia Atau kamu pernah tersakiti oleh dia Atau kamu pernah mengalami Kekecewaan yang sangat berat Kamu pernah disakiti Dihianati Namun kamu pun coba untuk bangkit kembali Ketika kamu mengenal dia ini Mungkin orang ini adalah pihak ketiga Yang hadir dalam hubungan kamu Bersama seseorang yang sebelumnya Dan Ini menyebabkan kamu akhirnya Memanipulasi dia Karena kamu menghadirkan orang ketiga Atau kamu menjadikan dia orang ketiga Yang membuat kamu harus berbohong Kepada pasangan kamu sebelumnya Dan tidak dipungkiri bahwa Kamu memang bahagia dengan orang ketiga ini Ya memang kamu Sepertinya beberapa dari kalian ini Ada yang suka menjalin hubungan Cintasi ketiga gitu Suka menghadirkan orang ketiga gitu Untuk happy-happy aja gitu Tapi akhirnya Kebohongan kalian ini terungkap dan Ya Kamu harus pisah dengan orang terdahulu Kamu dihenati mungkin Mungkin pasangan kalian sebelumnya ini Menghenati kamu Karena menghadirkan orang ketiga Dan kamu merasa sangat sakit Lalu Karena kenapa Kamu merasa dimanipulasi Oleh pasangan kamu sebelumnya Dan Kamu masih merasa terbebani Oleh pikiran kamu ini Ya Kamu gelisah Kamu gak bisa tidur Bagaimana nih Ya Kamu meninggalkan Hubungan ini Tapi Kamu masih tertuju kepada dia Ya Atau Vice versa Kamu mungkin pernah menghenati dia Karena menghadirkan orang ketiga Ya Kamu pernah Mencari orang ketiga Untuk berbahagia Karena kamu merasa Tidak bahagia dengan Atau dikecewakan oleh pasangan kamu terdahulu Kemudian Kamu menjadikan Pihak ketiga ini Hanya sebagai Pelampiasan doang Cuma happy-happy doang Tapi ternyata Ya Setelah kamu meninggalkan dia Karena orang ketiga yang lain Ternyata kamu masih menoleh ke belakang Di Seven of Swords Kamu masih melirik dia Dan Karena pikiran kamu masih tertuju kepada dia Ini membuat kamu gelisah ya Kamu ingin balikan lagi Tetapi Kamu sudah mengecewakan dia Atau Atau Orang yang ingin kamu Berekonsiliasi ini Adalah orang yang Mungkin Sedang Sedang dalam proses perceraian Kamu menimbul itu terlalu lama Dan kamu akhirnya memilih orang ketiga Dan Karena kamu merasa dia telah menipu kamu Atau membohongi kamu Kamu masih menunggu dalam kegelisahan ya Dan pada akhirnya Kegelisahan ini kamu harus akhiri Karena kamu Menginginkan Hubungan ini itu Dilanjutkan kembali Jadi kamu ingin meminta maaf Untuk menghapus semua kesalahan-kesalahan kamu Di masa lalu Kamu pernah menyakiti dia Dan Kamu ingin membahagiakan dia Ya Hubungan ini hubungan rahasia ya Namun kamu sedang mempelajari dia Gimana ya Caranya kamu bisa kembali kepada dia Apakah dia bisa menerima kamu padanya Dan kamu sedang ingin Meyakinkan diri kamu bahwa Cinta rahasia ini Yang harus kamu pilih Kamu sudah mempelajari situasi ya Namun Niat kamu ini untuk Rekonciliasi Kamu sudah bulat dekat ya Kamu tidak mau galau-galau lagi Kamu ingin Ya Bagi kamu yang sedang merasa tersakiti Kamu sedang healing ya Berusaha menyembuhkan diri Menyembuhkan hati Luka hati kalian Dan kalian berencana untuk Mengulang kembali Hubungan kamu dengan seseorang yang Sudah pernah kalian Yang ada di pikiran kamu saat ini Ya Kamu ingin datang kepada dia Karena kenapa Ya Kamu membutuhkan dia Ya Dia punya kasih sayang yang kamu harapkan Dia punya kepedulian yang kamu Ya Butuhkan Dan Sepertinya kamu menyesal ya Telah meninggalkan dia Telah menipu dia Ya Telah memanipulasi dia Ya Dan kamu bertekad untuk meninggalkan pihak ketiga yang lain Demi Berbahagia dengan dia Ya Kenapa Karena kamu tertarik kepada dia Kamu terobsesi kepada dia Ya Orang yang ada pikiran kamu sekarang ini Kamu sangat terobsesi kepada dia Ya Dia menggairahkan Dia bisa membangkitkan semangat hidup kamu kembali Ya Dari keterpurukan kamu sebelumnya Dia mampu membuat kamu Tercerahkan dan tersembuhkan dari luka kamu Kamu Bersama seseorang sebelumnya Ya Dengan sikap dia yang romantis Sikap dia yang peduli Bersahabat Saya melihat sini mungkin Seseorang ini berasal dari Pertemanan kamu Mungkin kamu sudah mengenal orang ini Ya Kamu sudah berteman sebelumnya Ya Dan ini tuh hubungan rahasia Gitu Kamu pernah menyakiti dia Kamu pernah datang untuk menawarkan hubungan lagi Rekonsiliasi dengan dia Namun saya melihat disini Karena kamu yang sedang healing Ya Yang baru saja putus sama pasangan kamu sebelumnya Dan kamu sedang healing Jadi kondisi kamu tuh belum stabil Kamu masih Pikiran kamu tuh masih linglung Masih dua Tertuju di dua orang Dan Akhirnya Kamu memilih Salah satu dari mereka berdua Kamu menggunakan orang lain untuk Mengisi kekesungan kamu Namun kamu tertuju kepada orang yang dewasa ini Ya Yang pikirannya dewasa dan sangat Membuat kamu merasa dia adalah somit kamu Ya Dan Sambil disini mungkin dia Sedang berada dalam proses persiraian Ya Dia menyelangi kamu Dia juga merasa kamu ada somit dia Dan Kalian mungkin pernah berkomitmen Atau mengikat satu janji Ya Mungkin dia menjanjikan Kedatangan kepada kamu untuk Melamar atau Menjanjikan Kedatangan dia kepada kamu untuk Bersatu Bersatu lagi Ya Hubungan kalian ini sebenarnya Awalnya Toxic ya Tapi akhirnya terikat Ya Awalnya hubungan toxic Tapi akhirnya kalian seling tertarik Dan seling cocok Gitu Apa ini Saya bingung dengan kalian ini Soalnya Ada energi Seseorang yang suka menghadirkan orang ketiga Walaupun sudah ada pasangan Memang setia Setia sih setia Cinta sih cinta Tapi karena Ada energi orang ketiga Di antara kalian berdua ini Ya Dan ada rasa Terhianati Jadi Kalian itu masih belum pulih gitu Masih Membutuhkan pemulihan Membutuhkan waktu untuk Memulihkan diri dulu Namun pikiran kalian itu Sudah tertuju kepada orang ini Karena Kenapa Terlepas dari Beban pikiran kalian terhadap Orang yang sudah menghenati kalian Kalian itu Pikiran kalian itu Sangat terfokus Atau Terobsesi sekali dengan Seseorang ini Yang kalian cintai nih Yang Yang menjadi pertanyaan kalian ini Yang membuat kalian penasaran ini Ya Dan seseorang itu adalah Pribadi Dia itu Seseorang yang Keras ya Dia itu sosok yang Seperti Seorang pemimpin Ya Dia seorang pemimpin Dan Dia mungkin agak Berwatak keras Berprinsip Mandiri Ya Kamu terobsesi dengan dia Karena Sifat dia ini Lemah lembut Di balik Karakternya yang agak Judus Cuekas Agak Ngomongnya agak Keras Ya Tetapi Kepedulian dia kepada Kamu Kasih sayang dia kepada Kamu itu sangat Seimbang gitu Dia memberikan kamu Dia memberikan kamu Rasa yang baru Yang belum pernah kamu rasakan Sebelumnya Dia memberikan kamu kebebasan Atau Dia mengarahkan kamu kepada Kebebasan kamu Dari Keterpukurukan kamu sebelumnya Mungkin Di kemarin itu Kamu pernah berhubungan Dengan seseorang yang Toksik Setelah kamu mengenal dia Kamu merasa Bebas dari hubungan Toksik itu Kamu merasa Luwes Dalam hidup Kamu merasa Lebih Bebas Dalam Menentukan Pilihan hidup Kamu Kebahagiaan Kamu Ya Mendapatkan Passion kamu Disini Setelah kamu mengenal dia Ya Ya Kenapa Karena Ya Saat ini tuh Kalian masih sama-sama Saling mengharapkan Namun Masih banyak pertanyaan Kalian seperti Masih ragu gitu Dengan rasa cinta Kalian ini Apakah dia Mencintaiku Apakah dia Merasakan Apa yang Aku rasakan Apakah dia Akan menerima aku Gitu ya Ya Sepertinya Orang yang kalian Tanyakan ini Adalah orang yang Memang akan Kembali dengan Kamu Karena Selain kamu Sering mengingat Nostalgia Atau Kenangan Manis kalian Berdua Dia pun Demikian Merasakan Itu Ya Dia melihat Kamu tuh Dewasa Ya Kamu Jiwa yang Berani Ya Memang kamu Sedikit manipulatif Tapi dia Memahami kamu Karena kamu itu Sedang Dalam Proses Penyembuhan Luka Batin kamu Atas Hubungan kamu Sebelumnya Dan Saya melihat pada Akhirnya Kalian akan Kembali Kamu akan Datang Kepada dia Kamu sudah Mengatur Rencana itu Kamu akan Datang Kepada dia Akhirnya Atau Dia yang akan Datang Kepada kamu Kalian sama-sama Akan kembali Merajut Cinta lagi Dan Itu kalian Lakukan Di luar Dari Mungkin kalian Akan Travelling Ya Ada kartu Bantuan Disini Ya Setelah Kalian Terkoneksi Kembali Kalian Mungkin Akan Berkomunikasi Secara Intens Dan Akhirnya Kalian Bersatu Lagi Namun Mungkin Kalian Akan Jalan-jalan Bersama Menghabiskan Waktu Kalian Di luar Kota Merajut Cinta Kembali Namun Di satu Tempat Yang Indah Gitu Ya Kamu Mendapatkan Harapan Kamu Nanti Apa Yang Kamu Ingin Tarik Kembali Akan Kamu Dapatkan Ya Ya Cinta Ini Adalah Cinta Yang Yang Hadir Kepada Kamu Ini Pada Akhirnya Dia Adalah Orang Yang Mampu Membuat Kamu Merasa Terbebas Bebas Memilih Apa Ya Apa Yang Kamu Ingin Karena Dia Itu Tidak Suka Mengekang Dia Tidak Suka Menekan Kamu Ya Ya Seperti Kalian Lihat Sendiri Ya Kan Ada Strength Disini Dan Two Cups Ada Six Of Wands Ya Ini Kartu Yang Positif Dia Mampu Menutupi Ada Ada The World Juga Ya Jadi Mungkin Kalian Punya Orang Ketiga Pernah Mengalami Hubungan Toksik Ketika Ketemu Dengan Orang Ini Dia Mampu Membuat Kamu Menjadi Pribadi Yang Tangguh Percaya Diri Kuat Ya Ada Dukungan Dukungan Spiritual Dia Mungkin Dia Sering Berdoa Mengirimkan Doa Untuk Kamu Dia Mungkin Orang Yang Sering Hadir Dalam Mimpi Kamu Atau Kamu Sering Hadir Dalam Mimpi Dia Ya Kalian Sama Memanipulasi Diri Kalian Bahwa Kalian Tidak Cinta Padahal Kalian Sama Sama Cinta Kalian Sama Sama Memiliki Keinginan Untuk Kembali Bersatu Lagi Dan Kalian Sama Sama Memiliki Untuk Berlibur Ya Menghabiskan Waktu Di luar kota Untuk Menjalin Hubungan Kembali Ya Seperti Itu Oke Scorpio Ya Kamu Tidak Hati Kamu Sudah Digenggaman Dia Dan Hati Hati Dia Sudah Di Dalam Genggaman Kamu Jadi Kalian Sudah Tidak Bisa Saling Terlepaskan Karena Kalian Sama Saling Membangkitkan Gairah Hidup Dan Sama Sama Terobsesi Tidak Bisa Melepas Ya Oke Saya Rasa Ini Stabil Ya Hubungan Yang Stabil Akhirnya Kalian Akan Dipersatukan Ya Namun Kalian Akan Pergi Keluar Kota Meninggalkan Hal-hal Toksik Kalian Ya Disanalah Kalian Akan Membangun Kembali Hubungan Kalian Dengan Fundasi Yang Kuat Bahkan Mungkin Kalian Akan Menikah Disana Dan Membangun Rumah Disana Pada Akhirnya Seperti Itu Ya Oke Apapun Ini Apapun Yang Akan Terjadi Dewasalah Ya Dewasalah Dalam Menyikapi Ya Menyikapi Bacaan Ini Ambil Positif Terapkan Hal-hal Yang Positif Dalam Hidup Kamu Dengan Melalui Pembecaan Saya Ini Dan Yang Kalau Yang Buruk Yang Saya Baca Disini Cukup Menjadi Pelajaran Atau Panduan Kamu Untuk Menghindari Hal-hal Toksik Dalam Hidup Kamu Oke Pada Intinya Kamu Akan Kembali Dengan Seseorang Yang Lebih Dewasa Yang Lebih Memahami Kamu Yang Menerima Kamu Apadanya Yang Membuat Kamu Kuat Ya Dan Dia Akan Menyembuhkan Luka hati Kamu Dan Memberikan Kamu Kebahagiaan Dia Orang Bersahabat Ya Dia Tidak Saja Hanya Menjadi Pasangan Kamu Tapi Dia Juga Bisa Menjadi Sahabat Kamu Teman Kamu Ya Kalian Akan Bersenang Bersama Karena Kalian Ini Sama-sama Pernah Melalui Hubungan Toksik Dan Kalian Saat Ini Sedang Healing Bersama Kalian Saling Memakirkan Satu Sama Lain Kalian Saling Merindukan Satu Sama Lain Namun Kalian Memendam Dan Kalian Punya Rencana Untuk Bertemu Untuk Rekonciliasi Karena Kalian Saling Membutuhkan Satu Sama Lain Dan Pada Akhirnya Kalian Kembali Bersatu Bersatu Lagi Dan Mungkin Akan Ada Yang Liburan Atau Keluar Kota Mungkin Kalian Akan Berpindah Rumah Jauh Dari Hubungan Toksik Dari Orang Toksik Sebelumnya Saya Rasa Ini Karena Ada The Devil Berarti Kalian Awalnya Hubungan Kalian Toksik Tapi Akhirnya Hubungan Ini Menjadi Satu Hubungan Yang Kuat Setelah Kalian Menenggalkan Hubungan Toksik Yang Lain Kamu Dalam Kondisi Toksik Kamu Bertemu Dengan Orang Ini Akhirnya Terciptalah Hubungan Toksik Baru Tapi Pada Akhirnya Hubungan Toksik Yang Baru Ini Justru Menaklukkan Kamu Dalam Cinta Dan Kasih Sayang Dan Akhirnya Kalian Pun Soulmate Akhirnya Kalian Menyadari Bahwa Kalian Soulmate Cocok Sama Lain Saling Mendukung Bisa Saling Curhat Dan Kalian Tidak Bisa Terlepas Lagi Semoga Ini Menginspirasi Semoga Ini Membantu Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alamin Amai